Yopi 22 tahun memanfaatkan momentum gebiar belanja 12-12 untuk menipu para korbannya. Warga kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan itu memperdaya dua warga Kabupaten Trenggale. Tersangka menghubungi para korbannya dengan mengaku sebagai pegawai salah satu marketplace dan memberitahu korban telah memenangkan hadiah cashback senilai 2 juta rupiah. Setelah meyakinkan para korban, Yopi kemudian meminta agar korban mengirimkan kode one-time password OTP kepadanya. Tersangka memakai kode itu untuk membobol akun salah satu marketplace dan mobile banking para korban. Kapolres Trenggale AKBP Duyasi Wiat Putra menjelaskan, tersangka kemudian berbelanja menggunakan fitur pinjam online dan cicilan lewat akun para korban. Selain itu, uang di rekening juga turun digasak tersangka. Kerugian dari dua korban mencapai 20 juta rupiah. Modus operandi dari tersangka adalah menghubungi dari korban melalui panggilan WhatsApp, kemudian mengakus bagi karyawan Sopi mengatakan bahwa korban akan mendapatkan hadiah dari pihak Sopi. Kemudian dengan meminta kode one-time password OTP dari korban tersangka menguasai akun Sopi dan akun BRI mobile. Selanjutnya digunakan untuk tersangka, untuk melakukan pinjaman online, dan mengambil saldo yang ada dalam rekening korban. Motif pelaku adalah menguasai akun, kemudian menggunakan akun tersebut untuk mendapatkan keuntungan sehingga dari dua korban ini mengalami kemudian sebesar 2 juta. Kasus tersebut terjadi pada Desember 2021. Dari pengakuan tersangka, ia baru melakukan kejahatan seperti ini satu bulan terakhir. Sejak awal bulan Desember, yang benar, caranya bagaimana? Di telpon menggunakan WhatsApp, mengaku dari karyawan Sopi, kemudian menelpon sekolban dengan mengimbing-imbingi, mengasih bonus cashback 2 juta. Dapat kemampuan atau kalian tersebut nomernya dari mana? Yang mana? Yang korban. Di acap, Pak, dengan cara lupa password. Lupa password. Praktekan cara melubung. Oke, cara komunikasinya? Cara komunikasinya gimana? Cara telepon bicaranya? Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Mbak Seli, untuk aplikasi Sopinya masih digunakan, Mbak. Ya, si korban merespon iya. Jadi saya bilang untuk aplikasi Sopinya Mbak Seli, saat ini terpilih dapat cashback 2 juta lupian dalam rangka menyambut promo Sopi 12-12 fixing. Nah, kemudian untuk Sopi 2 juta lupiah tersebut, Mbak Seli mau dijahirkan ke Sopi Pay atau rekening bank. Jadi korban kemarin meminta kerekening bank. Jadi kami kirimkan kerekening banknya. Nah, nanti dia ngasih nomor rekening. Setelah sudah mengasihkan nomor rekening. Nah, nanti kan kita proses, Pak. Nah, jadi nanti saya tanyain untuk username BRIMO-nya, saya tanyain. Nah, nanti untuk password, Pak, saya tanyain, Pak. Langsung saya login dari BRIMO itu dengan password yang salah. Jadi tiga kali password salah, kemudian saya lupa passwordkan. Nah, Pak, saya lupa passwordkan, nanti meminta OTP. Nanti si korban memberikan OTP tersebut. Setelah OTP sudah saya masukkan, nanti saya langsung bisa menguasai untuk aplikasi BRIMO-nya tersebut. Atas kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Simon Bagus, Muhammad Terlambang, CDV, Terenggale.